Tapi misal gini nih, ini kan fenomena VTuber kan banyak banget ya? Betul, ada. Ini kan baru-baru aja belakangan ini, VTuber tuh 2 tahun belakangan ini kan ada kan, available-nya istilahnya booming-nya kan? Nih, gue mau nanya nih, 5 tahun yang akan datang misal, karakter Kobo Kayana Iroh ini misal, dinikahin sama seseorang. Apa tanggapan lu? Mungkin 5 tahun yang akan datang, ada orang, misal pria asal Ngawi, bernama Samsudin, menikahnya VTuber, misal kayak gitu. Ya, kalau menurut aku sih ya, kan ini akan kita juga manusia ya, punya hak asasi manusia, jadi adalah kita punya kebebasan terserah mau ngapain aja kan. Misal karakter lu bener-bener dinikahin sama orang gitu, misal kayak gitu. Maksudnya gimana sih karakter dinikahin? Karakter lu yang dinikahin sama orang gitu, ngerti nggak sih? Karakter 2 ini dinikahin sama orang, real life gitu lho. Astaga! Pasti dia mikirnya dia yang nikah. Iya, heran gue kadang apanya orang. Makanya kalau lagi ngobrol tuh duduk yang benar sih. Duduk yang benar. Kalau menurut aku, udah nggak waras ya. Ya, terus. Stress orang yang nikahin karakter 2 dimensi itu, tapi nggak juga sih, soalnya aku kadang suka juga sama karakter 2 dimensi. Saya tidak menormalisasikan, tapi yaudahlah, aku kan nggak bisa ngatur orang mau kayak gimana, jadi kebebasan orang juga kayak gimana. Tapi backfire-nya kan fans lu pada nggak terima tuh. Ketika karakter lu diitumpen. Kobo ini dinikahin sama Samsudin dari Ngawi, contoh ya. Soalnya di Jepang itu udah ada gitu lho. Yang nikahin Hatsune Miku. Apa ada orang yang menikahi karakter Kobo Kanairu ini gitu maksudnya? Ya, kembali lagi ya. Itu stress ya. Udah jatuhnya. Oh, udah. Bagus, 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 bagus. Bukannya, begitu aja sebenarnya.